Jangan lupa subscribe YouTube channel Barito News TV dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan ingat, selalu memakai masker dimanapun Anda berada. Dengan dilantiknya, 97 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan diharapkan dapat lebih ditingkatkan kinerjanya sesuai dengan fungsi tugas pokoknya, utamanya dalam pelayanan publik. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Barito Selatan, Haji Yusuf Kalem, menanggapi telah dilantiknya 97 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu, yang dilantik langsung oleh Bupati Barito Selatan di gedung Jaro Pirarahan Buntok. Lebih lanjut, Haji Yusuf Kalem mengatakan, pelantikan itu merupakan hal yang biasa, sesuai jenjang kepangkatan, selain itu juga merupakan hadiah atas dedikasi, atas kinerja yang bersangkutan, atau sebagai promosi maupun penyegaran bagi ASN tersebut. Haji Yusuf Kalem juga menambahkan, dengan telah dilantiknya pejabat tersebut, agar ada perubahan yang nyata, terutama di bidang pelayanan terhadap masyarakat. Dalam kesempatan itu, Haji Yusuf Kalem juga mengingatkan, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, agar para ASN bisa menjadi contoh terbaik dari kepatuhan dan kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan. Terlebih berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah, yang disertai anggaran yang begitu besar. Wakil Ketua DPRD itu juga berpesan, meskipun sudah menjalani vaksin, agar terus menerapkan protokol kesehatan, dan menaati anjuran pemerintah. Dan mereka memang sudah sampai saatnya, dan wajar menempati tugas-tugas itu, dan kita harapkan akan meningkat kinerja mereka dalam merangkap pelayanan kepada masyarakat khususnya. Jadi, artinya masyarakat itu merasakan pelayanan itu ditinggalkan. Oke, inilah. Selain itu, Haji Yusuf Kalem juga meminta, menjelang pelantikan gubernur supaya menjaga kondisivitas lingkungannya masing-masing, agar tidak percaya dengan kabar yang belum tentu ada kebenarannya. Dari Buntok, Tim Liputan Bariton News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Hadir juga, Pak Tenggara-Tenggara. Yang saya hormati.